Selamat novice, balik lagi di Behind The Skin Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama novice dermatologi Pada malam hari ini, podcast kita ditemani oleh dua dokter dari novice dermatologi Halo dokter Jenny, halo Silmi, halo dokter Angel, halo Silmi, hai sobat novice Boleh ulang enggak? Boleh kan sama sobat novice Kita mau bahas tentang masalah kulit yang udah enggak asing lagi nih dok Masalah kulit yang sering kita jumpai pada kulit laki-laki maupun perempuan Masalah kulit yang agak sulit diatasi Kemudian juga masalah kulit yang sangat mengganggu penampilan Apa tuh? Kan jerawat udah kemarin Apa nih? Bekas jerawat Iya Biasanya kalau bekas jerawat itu jadinya bopeng Jadi kita mau bahas masalah bopeng nih dok Kalau bopeng enggak ada ya istilah ini ya apa? Skar Skar Skar, kalau bahasa Inggris kan Kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Inggrisnya tetap bopeng Bopeng Bekas luka Oke, kalau bopeng itu sendiri apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi emang bopeng itu tuh sabar-sabar Bopeng itu kayak ibaratnya bekas jerawat ya Jadi dia nantinya tuh di wajahnya itu ada bekas cekungan Yang dimana nanti karena si pasien itu orang atau orang itu paksa pecahin jerawatnya Nah makanya bisa muncul bopeng Jadi karena kolagenya kurang juga jadi dia tidak tumbuh sempurna kulitnya Jadi tidak rata makanya jadi cekungan Oke Aku tambahin mungkin ya Kan dia juga kalau bekas luka ada timbul jaringan parut tuh Jaringan ikatnya itu tuh yang di dalam tuh dia narik Lapisan kulit paling luar makanya timbul cekungan Biasanya juga kayak gitu Iya makanya kan ini kayak bopeng nih Ini jaringan ikatnya Ya dia ketarik terus Kayak gitu jadi enggak bisa naik Makanya enggak rata Kemudian kalau permasalahan kulit bopeng itu memang Gimana dok? Apa sih? Bukan cara sih Terjadinya bopeng itu gimana? Itu karena kurangnya kolagen tadi ya Atau biasa dibilang itu atrophic agniscar Jadi kurangnya kolagen Makanya tumbuh atau timbul bopeng Beda halnya dengan ini ya Hypertrophic agniscar ya Nah kalau hypertrophic justru dia kelebihan kolagen Itu yang disebut keloid Jadi beda banget Oh jadi dia timbul Iya Kalau bopeng kan dia kayak Kalau skarnya cekung Kalau keloid dia naik Oke tapi bopeng ini Biasanya kan yang selalu kita temui itu dari Masalahnya sebenarnya jerawat ya dok ya Tapi apa ya dok? Bopeng itu disebabkannya hanya karena Selalu tentang jerawat gitu Bopeng enggak melulu karena bekas jerawat Bisa juga karena lain misalnya Luka yang mengakibatkan peradangan itu bisa Nimbulin bopeng ya Kayak misalnya cacar air Atau bekas luka jatuh Itu juga bisa nimbulin bopeng Bekas luka yang Kayak trauma-trauma gitu ya dok ya Trauma luka bakar Kemarin juga ada pasien Trauma luka bakar dari kecil sampai sekarang Enggak bisa sembuh ya karena itu Tapi yang paling sering emang Orang-orang nyebut bopeng itu karena bekas jerawat Padahal bisa karena lain Siapa tau kan waktu dia kena cacar air ya Gatel-gatel tangannya juga gatel Gatel-gatel pengen pecahin kan isinya Ngopek-ngopekin gitu Iya ngopek-ngopek Jadinya Timbulnya bopeng Bopeng jadi banyak banget Bukan cuma di muka aja Bisa di badan manapun Dimana dia tumbuh peradangan Kalau dia dipaksa keluar ya dok ya Jadi betul Bisa timbul bopeng Iya berarti Sama kayak halnya jerawat aja Kan jerawat enggak cuma di muka Karena ada di punggung Iya di punggung Di daer Kayak gitu ya dok ya Tapi kalau jerawat ini Semua jerawat Kan jadi jerawat banyak ya dok Apa semua jerawat ini nantinya Kalau misalnya kita Apa pencet Kita kopek-kopekin gitu Bakal jadi bopeng juga Semua jenis jerawat Atau ada Jenis kulit khusus Yang kalau Dikopekin enggak akan jadi Jerawat Jerawat enggak Enggak semua jerawat itu Bisa menimbulkan bopeng Bisa juga dia Penyembuhannya itu sempurna Bisa Tapi kalau misalnya dia penyembuhannya itu Enggak sempurna ya Ya itu terjadi Jaringan ikat yang di Dalam lapisan kulit itu Bisa narik Lapisan kulit yang paling luar Makanya timbul bopeng Iya apalagi Kalau ini ya dok Yang jerawatnya udah Timbul nanah Iya betul Konglobata Emplistik Kalau jerawatnya berulang kali Itu juga bisa Hal apa dok Biasanya yang bikin Penyembuhan jerawat itu Enggak sempurna Biasanya Iya yang sering dipencet-pencet Kan jerawat suka dipencet-pencet Sama orang Gatel Gatel Tangan pengennya Garuk-garuk Pengen cepat kemes Kalau misalnya enggak diobatin Dengan benar Terus hijennya kurang Ya itu bisa Nimbulkan peradangan-peradangan terus Makanya timbullah bopeng Yang penting atasin masalah utamanya aja sih Dimana dia jerawat Ya pasti banyak minum air putih Ya kayak gitu Terus treatment Atau sering pakai krim Hindari paparan Cenar matahari Kayak gitu aja sih Kalau kita udah jerawat Terus jadi bopeng Kan kadang orang Cuek aja itu dok Maksudnya Udah bopeng nih Udah aja gitu Mereka enggak ngurusin lagi kulitnya Ada beberapa orang yang kayak gitu Tapi emang bisa enggak sih dok Bopeng itu Kayak sembuh Dengan sendirinya aja kan Kadang jerawat Ada jenis jerawat Yang didiemin aja Tapi kempes Tapi hilang Kalau bopeng kayak gitu enggak dok Kalau bopeng Kalau misalnya udah terjadi bopeng Enggak bisa langsung hilang ya Kan udah Karena dia Itu ya udah Penyembuhannya udah sampai situ aja Maksudnya Terjadi penyembuhan lukanya Udah sampai mentok sampai situ Kalau misalnya bopengnya mau dihilangin Ya berarti butuh treatment lanjutan Treatment tambahan Ya kayak mesti dirangsang Supaya kolagennya produksi lagi Supaya Iya betul Enggak jadi bopeng Jadi biar rata lagi kulitnya Kalau misalnya kita nunggu dia sampai hilang Kayaknya Lama banget sih itu Memang Mesti bertahap Dan Tidak bisa Hilang dengan cepat Kayak gitu Oke belakangan ini nih dok Aku Sempat beberapa kali Lihat iklan-iklan Di sosial media Yang Gak tau lah itu endorse atau gimana Cuma mereka tuh Apa ya Menjual Dan mempromosikan Krim untuk Mengobati bopeng Krim-krim untuk bopeng lah Kayak Sejenis satu Kayak salep Kayak gitu-gitu Menurut dokter Bisa Emang bisa ya Bopeng itu Sembuh Hanya dengan Kayak cuma pake salep Atau krim-krim gitu Bisa gak dok Harus konsultasi dulu sih Sebenernya ke dokter Isi kandungan Krim itu apa Kadang kan Banyak tuh di marketplace Orang sembarangan beli Ya dok ya Kayak gak tau Dia pakenya berapa kali sehari Dosisnya segimana Seujung jari Apa segimana Kalau dia asal-asalan Kalau dia makin parah Atau ada alergi Ya gak bisa Sebenernya Ya menurut aku juga Gak bisa ya Dengan penggunaan krim sendiri Itu bisa menyembuhkan bopeng Ya mungkin Treatment tambahannya Dia mungkin krimnya itu Bantu untuk proses penyembuhannya Atau bisa juga untuk Apa ya Menyamarkan lukanya aja Menyamarkan bekas lukanya aja Tapi kalau untuk secara sempurna Dia bopengnya hilang Kayaknya gak deh Karena secara logika juga Kita pikir Cuma krim dia Akan menutup Apa Lubang-lubang itu sendiri Kayaknya gak deh dok ya Iya mungkin beberapa krim bisa sih Kalau gak pake treatment ya sembuhnya Cuman ya tetap Pasti bertahun-tahun Tidak bisa cepat Oh berarti meskipun treatment Pasti ada tahapan-tahapannya dok ya Iya betul Nah kalau untuk Kalau udah yang bopengnya tuh kayak parah banget gitu Tapi bisa gak dok Mulus gitu Maksudnya dia kembali lagi Seperti waktu dia tuh belum bopeng gitu Bener-bener utuh lagi Mulus lagi gitu kulitnya Bisa gak dok? Bisa dengan perawatan sih harusnya Apa dok tuh perawatannya? Kalau misalnya di novice Kita ada laser CO2 ya dok ya? Betul Laser CO2 personal Untuk meratakan kulit Bisa juga dengan subsisi Tindakan micro needling Micro needling Atau menang bopeng juga bisa Jadi Kita juga banyak berbagai prosedur Ini ya Untuk bopeng Dimana kita juga ada paket-paketannya nih Untuk khusus bopeng Khususus bopeng Iya betul Ada juga dok yang KTCA itu loh dok Oh iya cross peel Cross peeling Nah itu juga bisa Kalau subsisi itu apa sih dok? Subsisi itu jadi kita nanti Kan yang tadi saya bilang ya Kalau saya bopeng itu ada jaringan ikat yang menarik di dalam lapisan kulit Nah kalau subsisi itu kita mematahkan jaringan-jaringan ikat itu Jadi diharapkan nanti kulitnya akan naik Naik lagi Gak ketarik lagi sama jaringan ikat Jadi dia lepas jaringan ikatnya Udah robek nih Langsung naik-naik perlahan-perlahan Tapi bukan cuma dengan subsisi aja sih sebenarnya Lebih baik kombinasi Biasanya kita combine sih Biasanya subsisi ini dikombinasikan dengan treatment apa dok? Bisa dengan CO2 Dengan CO2 digabung micro needling Micro needling Benang bopeng Atau cross peeling Mau dong jelasin kalau yang benang itu gimana prosedurnya dok? Iya jadi kita pasang benang itu Jangan bilang takut ya sama benang Padahal benang yang kita pakai itu cuma tipis banget sebenarnya Lebih tipis dari benang bahan kain kita Jadi nanti kita masukin ke bawah kulit yang ada bopeng Sakit gak sih dong? Enggak kan di anestesi dulu Terus si benangnya itu Semakin lama itu akan berubah menjadi kolagen Jadi seumur hidup tidak akan jadi benang itu Dia akan meresap Iya dia akan meresap jadi kolagen Merangsang kolagen juga Kalau laser CO2? Kalau laser CO2 itu seperti kayak nantinya Kita kulitnya seperti kayak rasa dibakar ya Tapi sebelumnya ya jangan takut Jangan karena dibakar terus jadi takut Kita anestesi dulu sebelumnya Terus banyak juga kan orang yang nyari Karena laser CO2 ini untuk treatment buat bopeng Itu nanti setelah laser CO2 Biasanya kita juga menyarankan untuk di combine dengan micro needling Misalnya dong PRP ya Kita bisa menyebutnya PRP vampir Nah kalau PRP itu kan udah tau belum? Sil PRP itu apa? Belum nih belum tau Jelasin dong dok Jadi PRP itu platelet rich plasma ya Jadi nanti misalkan Silmi ini mau hilangin bopeng Itu nanti diambil dulu darahnya si Silmi Darah aku sendiri Terus Nanti akan disentrifuse Atau diputar tuh pake alat Nanti dipisahin plasmanya Nah plasmanya itu nanti Yang kita pake Yang dipake Yang dipake Buat Mikro needling Buat ngeresepin kulitnya Silmi Supaya nanti ngerangsang juga si bawah kulitnya itu Selain PRP juga kita bisa ada DNA salmon ya dok ya? Oh iya DNA salmon juga bisa Sama skin booster juga bisa Itu serum tambahannya Tapi tindakannya tetep mikro needling Prosedur tetep mikro needling Berarti beberapa Dari sekian banyaknya Treatment-treatment yang ada di novice Untuk mengobati bopeng itu bisa dikombinasikan ya dok ya? Bisa Tapi dok dari Banyak nih mungkin pengalaman-pengalaman dokter yang menangani Pasien-pasien yang punya scar Bopeng Biasanya butuh Berapa kali tindakan dok Supaya mereka benar-benar sembuh Dari pengalaman dokter-dokter aja yang Dari siapa dulu? Iya yang membantu pasien-pasien Kalau Langsung sembuh Itu enggak ada ya Butuh bertahap ya Tapi emang sekali kelihatan Cuman Kalau misalnya untuk hasil yang maksimal Emang butuh beberapa kali Dan kita lihat juga tergantung dari Kondisi scar-nya Kondisi bopeng itu separah apa Dan proses penyembuhan setiap orang kan juga berbeda-beda Jadi nanti paling Ya kita lihat dulu hasil setelah pertama kali treatmentnya gimana Baru kita bisa menyarankan Tapi emang untuk sekali itu enggak mungkin Percuma kan udah treatment Tapi gaya hidup pasiennya jelek Ya sama aja Oh iya dong Ntar adang lagi Jerawat baru lagi Pencet-pencet lagi Ya kayak gitu lah Kalau misalnya Silmi sebut satu treatment ya Misalnya Thread lift Sekarang tadi Satu kali tindakan mereka Itu Kan enggak mungkin nih Satu tindakan mereka bisa mulus lagi Nah itu untuk Melakukan treatment keduanya itu Biasanya jangka waktunya Kapan dokolo memilih treatment Tadi thread lift sekarang itu Biasanya kalau kita thread lift sih Pasti ini dulu ya Pasti kombinasi sih Karena kan kita kan ada laser CO2 Biasanya kan dengan laser microneedling Dia ada pengelupasan Jadi Boleh selesai Boleh treatment Kalau udah selesai pengelupasan Jadi enggak perlu tunggu sebulan Dua bulan Kalau udah selesai pengelupasan Ya boleh laser lagi Enggak masalah Cerak dua minggu bisa sih Rata-rata dua mingguan sih Dalam satu bulan itu Mereka bisa dua kali Dua kali Betul Treatment Dan hasilnya bakal lebih kelihatan ya Lebih kelihatan lagi Kalau sering-sering treatment Wah berarti Enggak perlu khawatir dong Sahabat-sahabat novice Kalau yang punya bopeng-bopeng Bekas jerawat Kayak gitu Tapi mereka harus sabar Betul Harus telatnya Extra sabar Extra sabar Dan usaha banget buat Bisa sembuh dari bopeng ini Soalnya kan yang kita ubahkan tekstur kulit ya Iya Gak bisa langsung Langsung hilang Kadang memang Apa ya Banyak pasien juga yang pengennya Instant Iya betul Sekali treatment maunya Langsung Ketok magic kali Iya Indomie instant Kok sebut merah Maaf-maaf Pake telur gak? Dua ya Kan telur bukan merek Oke udah nih Pembahasannya tentang Apa tadi? Bopeng Bopeng Iya tentang bopeng Udah ya cukup kali ya Baiklah sahabat novice Itu tadi perbincangan kita Mengenai Masalah kulit bopeng Tunggu podcast kita selanjutnya Di behind the skin Kepoin perawatan kamu Dengan ahlinya Bersama novice dermatologi Yeay Rasul Ataw 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 Terima kasih telah menonton!